Intro Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Neda Farlisha. Anime masyarakat untuk menonton secara langsung gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika berujung kekecewaan. Petugas dengan tegas meminta pengendara yang tidak memiliki tanda pengenal atau stiker khusus untuk memutar balik kendaraan. Sejumlah petugas terlibat adu mulut dengan pengendara yang nekat menerobos pos penyekatan, meski tidak memiliki tanda pengenal atau stiker khusus. Seperti yang terlihat di pos penyekatan Mong dan pos penyekatan Bundaran Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok. Petugas menghimbau masyarakat yang hendak menonton balapan MotoGP untuk menggunakan bus antarjemput yang disediakan atau kendaraan pribadi yang memiliki stiker khusus. Menurut petugas, di hari pertama gelaran MotoGP ini, lalu lintas masih terpantau lancar. Di prediksi peningkatan lalu lintas akan terjadi di hari kedua dan ketiga, petugas telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dengan sistem satu arah, khusus untuk jalur bypass Mandalika. Sementara itu, penukaran tiket di Loket Barat di hari pertama balapan dengan jadwal latihan bebas masih terlihat sepi. Pemirsa, demikian topik terkini. Saksikan topik terkini selanjutnya. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Saya Nereferlisya, Wassalamualaikum. Terima kasih.